Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan traderku semuanya Nah di kesempatan hari ini saya akan memberikan analisa market USDCHF Analisa market USDCHF Langkah pertama, jika ingin menganalisa Tentu saja kita harus membuka trading view Mau membuka trading view di trading view Mau di metatrader-nya juga tidak apa-apa Bebas mau di mana Di sini saya menjelaskan di trading view market USDCHF Secara seksama, saya zoom out dulu Ini temprem H4 Harga naik Membuat high Dan harga turun membuat low High low Lower high Lower low Lower high Dan dia harus membuat lower low Secara kasat mata saja sudah terbaca Posisinya Dia naik Lalu di sini menurun Artinya Dia sudah habis Habis trend naiknya Di sini dia membuat trend-trend kecil juga Di sini ada indikasi sebelum dia turun Drop Ada drop Ada drop Best drop Di sini ada Dia membuat drop Best drop Dan ini Low High Low Dan posisinya menurun Jika dikasih sempit ya Setiap dia membuat lower low Itu berakhirnya suatu trend ya Oke, paham ya Dan setiap mata Ini marketnya turun ya Saya kasih garis trend line dulu Posisi high In high Ini menurun juga Dan posisi high Ini ke high Ini menurun juga Saya persempit lagi Dan di sini ya Dia membuat beberapa trend kecil Dia membuat beberapa trend kecil Seperti sebelumnya Sebelumnya juga dia membuat beberapa trend kecil Dan berakhirnya Trend kecil naik ini Diakibatkan dengan adanya lower low yang baru Low ini dan low ini Posisinya menurun Lalu dia retest Di sini Sejajar dengan Low yang sebelumnya Makanya Dia Turun Pada saat retest Ya Sorry Pada saat retest Seperti ini Sejajar retest Kita boleh melakukan Open posisi Turun Dan dia retest kembali Di sini kita boleh Open Turun Retest Turun Retest Nah Di sini kita boleh Open posisi Turun Untuk market Juste CHF Ini saya hapus Hapus dulu ya Akan saya hapus Semua Hapus Sudah polosan saja Seperti ini ya Karena sudah tahu Di sini Ada Saya marking Di sini ada demand zone Ya Jika menggunakan strategi Yes and Di sini ada demand Demand zone Dan supply zone Yaitu di sini Supply zone Jauh Sekali Ini supply zone Dan demand zone Yang jauh Yang jauh Tetapi Di sini Kita Manfaatkan Saja Analisis Yang menggunakan Trend line Ini hanya Marking zone Belum jadi terserah Mau bebas Yang mau menggunakan Metode apapun Yang Dekan-dekan Kuasai Cuman harus mempunyai Pilihan Ingat Pilihan Dia naik Ingat Dulu Trendnya turun Trendnya Sepakati Turun Trendnya turun Kita sepakati dulu Trend Turun Artinya Cari Cari Momen Turun Trend Sedang turun Cari Momen Untuk melakukan Open posisi Turun Di sini dia membuat Trend-trend kecil Seperti ini Naik Trend-trend kecil Trend-trend Trend besarnya Turun Trend-trend kecilnya Dia juga Di sini membuat Low 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 Lower Low Di sini dia membuat Lower Low Makanya dia turun Lalu retest Setelah retest Ya Hampir sejajar dengan Low Dia turun Retest Sejajar pula Turun Retest Sejajar pula Turun Retest Sejajar pula Turun Jadi Nah Untuk Market USA CHF Ini Kita dapat Lakukan Open posisi Sell market Langsung Market Eksekusi Dan untuk Stop loss Posisi penjualan Kita dapat Lakukan Open posisi Sell Langsung Stop loss Kita taruh Di sini Sedihajar Dengan High Yang sebelumnya Lalu Take profit Kita taruh Di area Demand zone Ya Nah Ini Timeram H4 Ya Harga entry Ini Saya copy Skenario Pertama Sell Entry Lalu Taruh Stop loss Jangan lupa Stop loss Ditaruh Ya Biar Mengurangi Beban Resiko Dan Take profit Jangan lupa Dia harus Membuat Lower Lower low Di trend Yang besarnya Ini dia Sedang Mencari Lower low Baru Ya Nah Ini Untuk Skenario Pertama Saya Marking Menggunakan Trendline Push Nah Dia membuat Trend-trend Kecil Trend-trend Kecil Dia membuat Trend-trend Kecil Dan Ini Poesie Retrassment Retrassment Saya Perkecil Ya Ininya Ini Posisi Retrassment Dia Nah Ini dia Mau Retrass Dia mau Retest Ini Mau Retest Ini Ini Ada Low Sini Ada Low Lower Low Retest Mau Dianggap Ini Mau Yang Ini Lower Lownya Mau Yang Ini Dipersilahkan Bebas Silahkan Mau Yang Ini Juga Nggak Apa-apa Ini Juga Nanti Disini Akan Adanya Retrassment Jika Skenarium Mengikuti Alur Trendline Kita Perkecil Ke Time Ramp Satu Jam Di Time Ramp Satu Jam Disini Jika Dilihat Saksama Disini Ada Area Drop Base Drop Ada Area Drop Base Drop Disini Dan Ini Pula Kita Anggap Bisa Dikatakan Dengan Supply Zone Jadi Kita Dapat Melakukan Open Posisi Sale Dan Dimana Take Profit Take Profit 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 Di Area Demand Zone Demand Zone Demand Zone Yang Ini Yang Kuat Saya Zoom Out Terlebih Dahulu Ini Demand Zone Mau Disini Yang Kuat Dipersilahkan Tidak Apa-apa Sesuai Marking Yang Sebelumnya Mau Di Area Support Juga Tidak Apa-apa Yang Jelas Ketika Kita Open Posisi Di Area Supply Zone Kita Take Profit Di Area Demand Zone Jika Menggunakan Strategi Supply End Demand Tapi Jika Dirasa Oleh Rekan Rekan Semuanya Cukup Silahkan Tidak Apa-apa Mungkin Sekian Analisa Dari Saya Untuk Market USCHF Semoga Bantu Dan Salam Profit Wassalamualaikum Wb Satu